jadi seperti ini barangnya dan dia kalau kita setting akan muncul seperti ini sobat-sobat jadi untuk fungsinya ya untuk mengetahui status baterai Hai yang mana baterai di charge atau disas atau floatnya baterai berapa dan setting voltase baterai solar panelnya jumpa lagi channel hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya kita unboxing yaitu remote MT50 untuk MPPT e-paper jadi kita akan lihat langsung unboxing alatnya seperti apa dan fungsinya untuk apa Oke simak terus sobat-sobat kita langsung buka ya jadi seperti ini ya sobat-sobat untuk alatnya ya remote meter for solar charge control yaitu dengan tipe MT50 dan ada barcode serial number juga ada spesifikasinya ya jadi remote ini model MT50 dan voltasenya bekerja di lima volt dan dia punya power consumption nya 30 mili ampere dan temperaturnya bekerja di 40 derajat dimensinya current manufacturing dan certification Oke simak terus kita akan lihat di dalamnya ada apa saja di dalamnya ya jadi packagingnya seperti ini ya dilapis dengan dia punya plastik dan di depannya seperti ini sobat-sobat ya jadi depannya seperti ini dan ada interaction manual yaitu ada cara pemakaiannya dan cara setting settingnya Oke kita lanjut dan ini ada sertifikatnya juga ya QC pass atau sudah oke dan ada satu lagi kabelnya ya kabel untuk koneksinya yaitu RS485 seperti kabelan dan ada lagi untuk baut-baut instalasinya Oke kita lanjut alatnya seperti apa dan harganya berapa kita akan cek di online shop sobat-sobat ya jadi alatnya pembeliannya di sini ya seharga 370 ya jadi seperti ini barangnya dan dia kalau kita setting akan muncul seperti ini sobat-sobat jadi untuk fungsinya ya untuk mengetahui status baterai yang mana baterai di charge atau dis charge atau float nya baterai berapa dan setting voltase baterai Hai solar panelnya dapat berapa jadi lumayan berfungsi untuk alat ini untuk mengetahui dia punya spesifikasi proses dari solar panel ke SCC ya jadi seperti ini ya ada gambar baterai ada gambar baterai ada gambar solar panel ya ini ada settingannya ya settingannya seperti ini jadi ada ada dia punya device test operasional kontrol monitoring nah jadi alat ini berfungsi untuk mengontrol kondisi charge atau di charge ya sobat jadi SCC nya seperti ini ya MPPT nya ya solar charge control yaitu bermerek efeber jadi alat mt50 remote ini menunjang untuk efeber jadi untuk kontrolnya pasangannya seperti ini SCC nya ya jadi di sini ada soketnya ya soket untuk lan nanti bisa dicolok ke sini untuk mengetahui kondisi setting setting-setting baterai dan yang lain-lainnya jadi bentuknya seperti ini nanti kita akan tes sobat-sobat nah jadi bentuknya seperti ini ya di sini ada tombol-tombol-tombol dan ada untuk settingnya juga dibaliknya ya dibaliknya ada kabel untuk colokan LAN ya konektornya dan balik belakangnya posisi seperti ini jadi alat ini sangat simpel untuk mengetahui parameter baterai dan setting yang lainnya ya nah sobat-sobat jadi untuk unboxing mt50 remote untuk keperluan SDC yaitu solar control charge merek efeber seperti ini ya sampai disini semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua jadi alat ini hanya seperti ini dan berfungsinya lumayan banyak oke sobat-sobat semoga bermanfaat salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua selamat menikmati selamat menikmati